Ini adalah film animasi terbaik yang pernah gw lihat setelah Spider-Man Across the Spider-Verse kemarin Anjir! Kali ini mereka berhasil menciptakan film animasi yang sebagus ini Untuk kita sebagai para fans yang belum paham mengenai Lord Transformers Loh kok bisa? Langsung aja kita review Transformers 1 Transformers 1 Oke ini adalah film animasi yang dipenuhi oleh Hasbro Pictures yang kerjasama dengan Paramount lagi ya Oke seperti yang kita tahu bahwa Transformers di film pertamanya Michael Bay sampai di film Rise of the Beast Mereka semua masih dipegang oleh pihak Paramount Pictures Dan tiba-tiba mereka udah mulai ribut ulang di film Bubblebee tahun 2018 Sebagai awal bentuk kerjasama dengan pihak Hasbro ya Dan gw ketika melihat animasi ini jujur gw gak expect apa-apa Gw tuh cuma nonton hanya pure nonton mengenai bagaimana kisahnya Bagaimana sinematografinya, bagaimana grafiknya, animasinya, voice actor, penyuntaraan Gua langsung perhatikan semua segala aspek yang gw tonton di film yang satu ini Dan ternyata apa? Ternyata ini film gokil banget Semua aspek yang gw khawatirkan di awal-awal Akhirnya terpecahkan semuanya pas gw tonton film yang satu ini Jujur gw bukan orang yang ngefans banget dengan Transformers Karena gw adalah fans yang cuma ngikutin dari fansinya Michael Bay Dari film pertama sampai kepada film kelima Last Night ya Habis itu lanjut kepada Rush of the Beast Tapi kalau soal fans lama, memang gw lebih suka dengan fansnya Michael Bay Terutama yang film pertama dan juga film keempat Yang Age of Extinction tahun 2014 Nah, tiba akhirnya pas nonton Transformers 1 Gw ingat banget, gw udah pernah membuat sebuah official trailer actionnya Dan gw masih ingat, banyak-banyak para fans yang berasal keprank oleh pihak Paramount Pictures Karena kita pikir itu adalah proyek Transformers yang fansi love action Ternyata mereka berulis versi animasi Dan itu gw melihat, semua komen-komennya itu baik-baik dari para fans Yang merasa kecewa oleh pihak studio Karena mereka merasa diprank oleh pihak Paramount ini ya Dan gw sepertinya fans juga merasa udah aneh aja Mereka tuh tiba-tiba merulis sebuah promosi Dan juga gak ada embel-embel first looknya Gak ada embel-embel official teasernya Mereka langsung memunculkan official tailernya Ya, itu gw juga agak asli kecewa sih Eh, pas nonton pak anjir Ya, kita langsung aja ya Chris Hemsworth sebagai Optimus Prime muda Dan juga ada Brian Tyler Henry sebagai Megatron muda pak ya Dan ini adalah kisah awal mereka Sebelum mereka menjadi musuh guitan Dari vaksi Autobots dan juga Decepticon Yang kita tahu di lore-nya Transformers ini ya Dan akhirnya kita dibangun dengan bagaimana persahabatan mereka Bagaimana kedekatan mereka sebagai sahabat dekat Eh, tapi di endingnya Mereka akhirnya kepecah belah Dan ini adalah alasan Kenapa Megatron itu membenci si Optimus Prime ini Dan semuanya dibahas perlahan-lahan di film ini Jadi fans itu gak keburu-buru Dan juga sangat pelan aja Dan tiba-tiba pas di ending Pas di third act Langsung wah, wah gila banget sih Dan gw mau kasih apresiasi Yang sangat besar kepada Chris Hemsworth Selaku pemberahan si Optimus Prime ini Suaranya sangat melegenda Dan juga mendekati dengan pemberahan Optimus Prime Yang versi live action versi Michael B dulu ya Wah, itu gokil banget sih Dan dia adalah the perfect casting Yang gw tahu di film ini pak Seperti itu Makanya Wah, anjir lah Gila, gila, gila Gokil, gokil Dan juga Brian Tyler Henry Dan gw tuh kenal dia tuh ada di film Monster First Dan juga di film MCU Eternals ya Dan kebanyakan semua peran itu adalah peran-peran yang komedi Dan juga penuh dengan cana tawa Tapi ketika dia main di film ini Dia sebagai megatron muda Wah, ketika pas dia berubah switching menjadi jahat Wah, itu kerasa banget sih Kenapa? Karena penulisan ceritanya Dan juga kemistrinya Itu udah melekat banget buat kita sebagai para penonton ya Seperti itu Makanya Apalagi film ini sangat cocok banget Buat kalian yang gak ngikutin Transformers Oke Bahkan buat kalian yang gak tahu soal Transformers Mending kalian tonton film yang satu ini Baru habis itu Kalian tonton filmnya Fancy Michael Bay Tahun 2007 di Netflix Semuanya ada di situ ya Makanya Ini adalah film pertama Yang awal banget Menceritakan bagaimana Cybertron terbentuk Dan juga bagaimana Semua Prime seperti apa Dan juga bagaimana Menginggung soal Ospark juga Yang dimana Ospark ini juga pernah disinggung Di film pertamanya Di tahun 2007 Fancy Michael Bay Makanya ini adalah film yang sangat bagus banget Buat kalian para fans Transformers Dan juga para fans baru Yang mau mengenal soal universe Transformers Yang satu ini ya Makanya gue yang gak tahu apa-apa soal Transformers ini Akhirnya pas gue tonton Gue jadi lebih paham bagaimana konfliknya Bagaimana permasalahannya Bagaimana sisi emosi yang digali tuh Gue kini banget sih Dan juga gue semilai dari segi gaya animasinya Gue kasih apresiasi kepada animatornya Dan juga grafiknya tuh enak banget di pantai mata Dari backgroundnya Kota-kotanya Pemandangannya Bahkan semua model robotnya Well itu mulus banget Dan juga semuanya oke Dan gue sebagai fans ketika melihatnya Gue langsung ingat kepada filmnya Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse Yang dimana grafiknya sampai sekarang Itu adalah grafik yang paling terbaik Yang pernah gue lihat untuk film Sekelas Super Hero ya Dan akhirnya Transformers ini jauh lebih bagus Dan juga jauh lebih gila lagi sih Wah Dan gue juga suka dengan villain utamanya Yaitu Sentinel Prime Yang dimana dia tuh adalah robot Yang udah mengkhianati semua para Vaksi robot yang ada di Planet Sabatron ini ya Dan gue ketika melihat dia tuh pertama kali tuh ada di film live actionnya Di Transformers Dark of the Moon Dan semuanya akhirnya terjawab di film Transformers World ini Bagaimana pengkhianatannya Bagaimana perannya Dan juga voice actornya sangat bagus banget Untuk perannya si Sentinel Prime ini ya Yang dimana gue sebagai penonton ketika gue melihat actingnya Gue kesel dan juga membuat gue tuh gedeg dengan si Sentinel Prime ini pak Artinya apa? Artinya actingnya berhasil membuat gue tuh Makin benci banget dengan si Sentinel Prime ini Seperti itu Makanya gue sebagai penonton Hanya cuma modal fans si Michael Bay aja Dan itu semuanya akhirnya terjawab semuanya Di film pertama yang satu ini ya Makanya ini sekali lagi ya Ini adalah film yang paling cocok buat kalian Para fans Transformers Yang belum paham mengenai asal-usulnya Bagaimana lore-nya Dan juga plot ceritanya sangat ringan banget Di kalangan film ini memiliki sebuah rating SU alias semua umur Oke Tapi ceritanya Oh gokil sih Makanya gue sebagai fans tuh ketika gue melihat ratingnya Anjir ini SU lo Gue khawatirnya ini film bakal jauh lebih Ya gampang ditebak lah Dan juga berbagai macam hal-hal yang receh diangkat Ternyata ceritanya itu penundungan konflik Penundungan politik Dan juga ada di ending itu Wah tuh Gue sangat suka banget dengan review-nya ketika Megaton jadi jatuh Wow Gila 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 Makanya gue sebagai penonton Sangat terhibur dengan film Transformers 1 ini Dan gue sebagai penonton Juga pernah meremehkan film animasi yang satu ini Karena gue tuh pernah meremehkan Anjir lah Ini gue animasi banget Tapi ketika pas gue tonton hasilnya Ceritanya Voice actornya Semua chemistry actornya Bahkan naskahnya aja Wah itu gokil banget sih Makanya gue gak sabar pengen melihat bagaimana Kelanjutan dari film yang satu ini Tapi masalahnya kita belum tahu Apakah film ini satu universe dengan fansnya Pemberby Dan juga Rise of the Beast Gue kurang tahu cuy Nah buat kalian yang tahu Tulis aja di kolom komen di bawah Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya Oke Gue kasih skor 9 per 10 Dan ini adalah skor yang sama Ketika gue pernah mereview Spider-Man Across the Spider-Verse tahun lalu ya Wah ini gokil banget sih Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Gimana pertama kalian mengenai film Transformers 1 ini Tulis aja di kolom komen di bawah Dan juga tuliskan review kalian mengenai film animasi yang satu ini Karena gue pengen tahu bagaimana pertama kalian mengenai film Kartun Transformers 1 ini Oke Itu cuma karena video kali ini Jawabkan like, komen, dan subscribe Untuk mendukung gue membuat video Mendirik dan menghibur kalian semua Karena gue janji Bisa mungkin Gue akan buat video seperti lagi Untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua Social media kita Instagram, Twitter, TikTok Bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Karena situ Kita juga update berbagai macam konten terbaru Buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita Di grup komunitas Langsung aja join di grupnya kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian Yang bergabung ke membership community Nama gue Mario Angelo Dan sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Uuuuuh Uuuuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax